Kita akan membahas tentang Corona tahun 2021 Serem Corona Serem Pertanyaan pertama Aduh takut Percaya Corona atau percaya Tuhan Percaya Tuhan Hahaha Percaya sama Corona gak sih? Percaya Percaya Aku sih percaya ya Percaya Percaya gak percaya Tapi kebanyakan gak percayanya sih Kalo misalnya diliat dari tenaga-tenaga medis itu emang kasihan sih mereka Kalo dulu iya kalo sekarang kayak agak-agak dimana gitu sih Udah sampe kayak gini emang gak percaya kok ya kebajut Apa yang paling kamu kunci dari ada nyawa pangkuran? Banyak banget terutama repot ya Apa-apa serba harus online gak bisa ketemu Gak bisa traveling jauh-jauh Ngempet kak saya Saya nyari kondisi susah Kayak cuman mengandalkan lewat sosial media Gak ada sih Gak ada Terima aja Terima aja Boleh Oba Corona disyukuri ada satu Di setiap tempat jadi punya tempat cuci tangan Bisa lebih deket sama keluarga sih jujur Lebih deket sama keluarga sih Jadi sering olahraka Eh ini nih Kan wisuda online lebih cepet satu Karena wisudanya online Terus aku tuh kan makeup tetep pake kebaya gitu Terus aku tuh foto di UP Nah itu fotonya sepi Hehehe Eh UKTnya gak bayar Hehehe Ada keringanan Hehehe Untuk vaksin sendiri kalo Bener-bener bisa nyebutin Corona sih Ya bagus-bagus aja Ya bisa sembuh lah Cepet hilang Penyebarannya itu Merata Kalo vaksin sih saya menyambut dengan positif ya Ya kehidupan bisa kembali normal Ya kalo ada vaksin sih semoga semua itu lancar Walaupun gak bisa balik ke normal Pengennya sih emang tuh beneran bisa untuk memvaksinasi ya Cuma kan sekarang banyak banget kontroversinya yang bilang Indonesia cuma percobaan lah Abal-abal segala macem Cuma untuk bisnis Ya semoga ya please Jangan ada lagi bisnis-bisnis yang merugikan seluruh dunia Kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan 2020 adalah Acur Hehehe Gak kerasa Tiba-tiba udah Desember lagi Sedih Karena banyak kesedihan banget sih di tahun 2020 Banyak orang meninggal Kacau sih Planning-planning kacau Fakta Rollcoaster Naik turun banget Penuh tantangan Mantap Mantap Kayaknya time skip deh Dari Januari Tiba-tiba Desember Pencapaian terbaik kamu di tahun 2020 kemarin Menambah hobi Aku masih tetep bisa menjalani bisnis aku yang sekarang Masih tetep bisa survive Lulus Eh lulus Masih sudah Bisa cari uang sendiri YEEEH Hehehe Kesalahan apa di 2020 yang akan kamu berhasil? Mungkin ini sih planning sih Kesalahan di 2020 Eh Jadi orang yang lebih baik lagi Gak emosian Gak baperan Gitu Gitu Sama kayak istilah membaca buku yang tau endingnya kayak gimana Apa ya? Durum 2020 kayak lebih sering males-malesan ya? Lebih memperbaiki kepribadian yang celek-celek diperbaiki Tentang garap revisi Hehehe Tugas akhir ya gak boleh males-males lagi harus tugas terus harus selesai lah Apa yang pengen kami capai di tahun 2022? Hmmmm Self improvement sih Mendapatkan pekerjaan baru Hehehe Kerja sambil kuliah S2 Sidang dong Wis udah Hehehe Yang pasti lulus kuliah ya Karena gara-gara corona juga ketunda Nikah Pengen kerja sih sebenernya Kerja yang.. Kan tadi aku bilang jaga kafe kan Tapi kan itu punya orangtuaku Tapi sebenernya aku pengen punya pengalaman baru Yang kerja ikut orang gitu Gak terus-terusan Aku punya orang gitu Kamu perti orang-orang kamu bukan orang Hehehe 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 Siapa yang kita mau temui di tahun 2021? Ah gak deh Malu deh Gak deh Gak deh Gak deh Waduh Orang tua lah Kakak Udah 2 tahun gak ketemu sih Kemarin lebaran kan gak ketemu Jodoh Hehehe Pacar aku Karena emang Aku udah LDR-an ber setahun Gak ketemu sama sekali Ya semoga pacar saya menjadi jodoh tahun depan Hehehe BTS Kenapa kamu pengen ketemu mereka? Soalnya mereka lagunya enak Terus kayak liat video-video keel Misalnya mereka tuh di Youtube tuh seru polis Pengen nonton Orangnya enak gak? Gak tau ya Hehehe Gimana bisa tau enaknya ya? Hehehe Gimana 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 Gimana